Oke jadi ininya taruh saya taruh sini ya tapi nggak ada tempat jadi saya taruh di samping terus ini taruh mata tertutup di sini tiga yang terbuka ini tiga tiganya di bawah ya Dragonfly ya ini jadi ada Dragonfly di sini ini dapat satu dapat satu ini kartu misi semua dapet semua orang dapet satu resource apa aja nih satu satu batu satu jade satu apa ini ini wood ya kayu ya ini medalin amulet amulet batunya nggak ada ya nggak dapet yang kecil ini taruh di sini ini ada rumah-rumah taruh di sini ya ini pasang satu di sini ini buat turn order nanti dia ini buat turn order semua orang dapet sama ya ya ini kartunya semua sama ya semua orang dapet 4 kartu lima kartu yang sama ya oke teman-teman tentang jadi ini tuh great spiritnya hutan ini lah ya dia tuh ceritanya habis 4 tahun ini dia bakal pensiun dan kita tuh kita kan setiap orang punya meeple yang berbeda kan ya ini tuh melambangkan kita tuh setiap orang spirit yang berbeda lah kita tuh mau jadi penerusnya great spirit ini oke disini jadi habis 4 ronde kita bakal lakuin hal yang nunjukin ke dia kita tuh sanggup lah buat ambil apa nerusin posisi dia lalu dia retire bakal hitung final scoring yang paling gede poinnya bakal gantiin dia ya menang lah menangin game-nya jelasin secara general dulu game-nya game-nya itu resource-nya gak banyak sih cuma ada kayu, batu, jahit, anggap aja batu permata permata sama ada sake karena biasa kalo ceremony yang kayak buat orang yang udah berpulang kan dia rasa ada sake udah pulang itu udah meninggalkan bumi ya anggap coca cola lah itu iya cola-cola lalu juga ada amulet amulet ini ada 3 level ya 1,2,3 nah lalu kita tuh ada namanya pilgrim jadi kita bakal ngirim pengikut kita karena kita spirit jadi ada yang ngikutin kita sepilgrimnya bakal kita kirim untuk kirim ke kayak songgoku gitu yang biksunya dikirim jalan-jalan nah sama di game ini tuh dadu gak bakal pernah dikocok cuma bakal dinaikin dengan amuletnya jadi kalo amuletnya 1 ya naik 1,2,3 dan seterusnya nah dan setiap kali workernya balik dari papan bakal mempertahankan pitnya sama jadi kalo lu udah naikin selama lu gak ambil action yang bakal turunin ya pitnya setiap itu aja nah fasenya secara general kan kita decknya ada 5 kartu jadi awal setiap ronde jadi di fase musim semi ya jadi lu bakal draw sampe ada 4 di tangan nah jadi misalnya kalo di akhir ronde sebelumnya lu ada 2 kartu lu ya cuma draw 2 dari deck sampe ada 4 kalo dari decknya abis ya kocok disk card terus draw lagi nah tapi dari 4 ini cuma boleh simpen 3 jadi 1 udah langsung disk card di musim semi lalu masuk ke musim panas ini action phase lah jadi sebagian besar waktu itu kita bakal habisin waktu paling banyak di musim panas ini nah musim panas ini tuh setiap orang bakal intern order ambil sub to action sampe semua orang udah pas baru masuk ke musim gugur nah actionnya disini sebenernya secara general ada 3 macam pertama lu mainin 1 kartu ke salah satu spotnya fungsinya buat apa fungsinya kalo li liat di kartunya di tengah-tengahnya tuh ada benefitnya kayak misalnya kalo gua mainin yang mata 3 ini dia bisa kasih gua 1 kayu atau 1 batu kita ambil aja benefitnya nah selain itu dadunya kan semua orang mulanya di posisi ke lock ya yang dadu warna merah kalo udah mainin 1 kartu di sampingnya dadunya otomatis unlock dia dinaikin dan nanti juga bakal gua jelasin kalo lu udah ada kristal disini waktu lu mainin kartu disini kristalnya bakal teraktifasi dan lu dapet benefitnya yang jenis kedua yang jenis kedua taro dadunya ke salah satu forest yang ada di papan forestnya ada 4 buat taronya waktu taro liat aja pit value nya berapa lalu dapet actionnya yang lain tapi peraturan di game ini tapi peraturan di game ini kalo udah ada dadu orang lain disitu atau bahkan dadu lu sendiri lu waktu taro dadu lagi mesti angkanya sama atau lebih besar pertama orang gua udah taro 3 ya orang berikutnya harus taro 3 atau lebih besar disini tapi itu kan untuk angka lebih besar itu buat ambil actionnya disini selama permainan bakal ada orang bangunan dibawahnya juga kalo angkanya lebih kecil dari dadunya disini gapapa ga dapet actionnya disini tapi dapet action dari bangunannya salah satu boleh taro kalo ada bangunan bangunan kita atau bangunan bangunan kita boleh diaktifin tapi ga dapet benefit tambahannya tapi kalo kita aktifin bangunan orang lain orang lain itu dapet satu bonus jadi bangunannya boleh pake jadi sebenernya masih bisa taro kalo lebih kecil cuman you ga bisa ngambil benefit yang disini cuman boleh ngambil benefit yang di bawah oke jadi tapi boleh sama satu tempat ini ga liat tip lah waktu lu taro langsung dapet tipnya dan tergantung lu taro nya di posisi keberapa lu bakal jalan turn on order bakal berubah tapi misalnya kalo gua cuma satu satunya disini walaupun di posisi ke tiga tapi kan gua di paling atas dibanding semua player jadi gua mau di paling atas di paling atas kalau next turn liatnya dari ini paling tinggi iya 1,2,3,4 ini juga ada benefit dapet dari building juga kalo ada ya lalu abis itu ini kan jenis kedua lu taro dadunya tapi harus dari bawah ya dari bawah nah action ketiga lu bisa nyebrang sungainya nah tapi waktu nyebrang mesti kurang satu pit jadi dari tiga bakal jadi dua pitnya berapa setelah lu cross sungainya ga berpengaruh lu pilih salah satu dari tiga ini yang tengah dulu ya tengah ini ambil kartu spirit yang baru jadi dan diambil langsung ke tangan bukan ke discard ataupun ke deck bisa juga waktu lu baru main satu kartu lu udah nyebrang ambil ini itu kartu 12 ini lagi disini jadi kayaknya ga waktu lu dapet kartunya bukan berarti lu harus mainnya di ronde berikutnya ronde itu juga bisa kalo ada slotnya dan kalo liat kan masing-masing kartu ini cuma ada satu ya jadi misalnya kalo gua udah ambil kartunya ini ketutup orang berikutnya yang nyebrang sungai dari bawah ke atas mau bisa pilih kartu ini atau ambil benefit yang paling kanan ini kartu ini itu lambangnya ini yang kiri tapi tadi kalo gua ga ambil yang bawah ambil yang di bawah sini bisa boleh, selalu gitu kalo itu ibrady gue gini oke tinggalin di itu aja oke yaudah ga refresh ya jadi intinya refreshnya selalu di awal akhir ronde apa ya awal ronde yang mending di akhir akhir action phase oke nah untuk yang ini kartu bitoku jadi spirit-spiritnya bakal ditaro di sebelah kanan disini kalo liat kan sini ada garis coklatnya jadi selain kita ada jalan disini kita juga bakal jalan disini oh bisa ditambahin terus ya bisa ditambahin terus bisa ditambahin terus nah lalu ini benefitnya kalo untuk yang ikan koi begini kalo yang warna kuning langsung dapet vp nya endgame oh pokoknya koi semua vp ya yang warna kuning aja tapi kalo lu coba buka yang pilgrimnya ini dibawahnya kan ada vp yang warna ungu tuh itu endgame 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 vp ikan koi apa gitu yang warna ungu lalu juga ada di awal game setiap orang dapet 1 kartu objektif ini kalo berhasil dapetnya vp nya segitu kalo gagal minus minus 1 tapi jadi gak terlalu besar sih sama ini seperti game-game lainnya kalo misalnya di kartu lain juga perlu ada simbolnya sama berarti lu masih ada 2 oke jadi misalnya kalo begini kan ada ini belum gue jelaskin simbolnya ini maksudnya ada pilgrim di sini tapi kan ini walaupun simbolnya duplikat tetep harus ada 2 ada 2 bukan 1 langsung bisa buat pukul dua-duanya selamat menikmati nah sekarang jelasin action-actionnya nah ini papan dulu aja ya nah di setiap papan ini juga ada 1 namanya kadoma track ini lebih ke rebutan ini lebih ke rebutan siapa yang paling depan tergantung ini kan setiap game di randomize nih jadi tergantung bakal ada 3 spot atau 2 spot maksudnya apa jadi ranking 1 yang paling depan disini ada 5 point ranking 2, 3 ranking 3, 1 dan garga warna ungu ya akhir game baru tetap ketahuan dan spot terakhir ini cuma 1 orang jadi kalo udah begini ya lu udah gak bisa masuk soalnya disini semua dadu angka 1 bisa gerakin kodamen atau angka nah sama maksudnya kalo lu punya dadu 2 maksudnya lu bisa pilih action yang ini atau yang lebih kecil jadi bukan 2 harus sama dengan 2 tapi biasanya angka yang lebih gede makin untung lebih bagus nah action pertama ini ambil yang namanya dragonfly atau ambil spirit yang di bawah jadi kalo untuk bagian ini liatnya di sini nah untuk dragonfly ini berarti ini kalo yang ada simbol resource berarti waktu ambil dragonfly nya lu dapet 1 resource lu bukan bayar kalo bayar itu simbolnya yang tanda lu baru bayar nah sama dragonfly nya waktu lu ambil lu gak langsung dapat benefit nya harus tunggu apa jadi waktu lu ambil spirit itu juga selain bayar resource nya di atas dapet vp kuning kan dia langsung hmm habis dapet kalo lu punya 1 dragonfly yang nganggur jadi yang belum dipasang sama spirit lain bisa lu pasang jadi pasang nah untuk yang spirit ini waktu lu ambil benefit lu langsung jalan tapi dragonfly mesti dipasang sama spirit dulu baru benefit nya jalan tinggal pilih tapi gak boleh kayak lu simpen dulu terus nanti pasang harus waktu ambil langsung waktu itu juga kalo untuk liat yang bentuk tangan gini ini maksudnya bisa diskon 1 resource hmm nah tadi bedanya spot 3 4 sama 5 apa kalo untuk 3 diskon nya cuma bisa untuk yang spirit soalnya kan tangan nya pasti spirit ini tapi kalo untuk 4 sama 5 diskon nya bisa untuk dragonfly atau spirit ini maksudnya cuma bisa beli nya salah satu ya tapi kalo nomor 6 bisa beli dua-duanya tapi diskon nya tetep satu doang salah satunya bayang nya kan yang ini kan berarti kalo misalkan kita ambil yang ini contanya 3 misalkan 3 4 eh 4 kan yang matanya kan gue ambil yang ini berarti diskon yang ini gak usah bayar ini gak usah bayar itu udah dapet oke nah untuk kedua ini yang D tadi buat jalan jalannya gimana pil dream nya kita ada yang bangun ada yang tidur setiap movement point bisa dipake untuk 3 hal yang berbeda pertama kita kan ada mulai dari gerbang tengah nih jadi ceritanya jalannya bersabang 2 kita mau mulai disini atau mulai disini jadi salah satu fungsi action point nya buat taruh pilgrim yang udah bangun ke awal jalannya yang ini kayak tongkat ini iya tongkat setiap satu tongkat kalo dua tongkat ini bisa taruh terus jalan langsung jalan sekali atau bisa tambah dua kan bisa bisa gini bisa gini juga kan oke tapi cuma yang bangun ya yang tidurnya gak nah lalu untuk setiap bentuk yang kayak gondola gondola gasebo gitu lah gasebo gitu cuma bisa satu pilgrim eh pilgrim misalnya gue satu satu dua tiga oke udah geblock udah geblock dan gue gak boleh ada dua pilgrim di tempat yang barisnya sama di kolom yang sama kalo gue jalan ke atas ini berarti satu dua apa bayar enggak satu dua dilongkap ya iya soalnya ini maksudnya dapet benefit lebih bagus tiga point ini kan satu nah kalo untuk yang ini juga tapi waktu udah naik langsung ditutup jadi udah gak jalan lagi oke dia ambil sebelahnya aja benefitnya benefitnya dapet VP3 sama dapet yang ini satu amulet yang dapet satu oke nah tapi untuk yang gerbang ini kan gerbangnya sama kayak gerbangnya iya jadi kalo lu udah ada pilgrim atau pilgrim disini selain dapet benefit yang di sebelah kanannya VP VP juga dapet benefit yang di gerbangnya oh oke nah dan untuk kedepannya kalo mau mulai jalan pilgrim bisa dari sini iya checkpoint nah kalo nah ini kan tadi baru gue jelasin gue ya kebanyakan yang radio pertama kan buat taruh pilgrimnya di awal poin eh poin awal kedua kan buat jalan iya ketiga buat jalanin orang yang di bitoku tracknya disini kalo udah ada kartunya hmm hmm ooooo pokoknya ini gampang tongkat buat jalan aja iya ini buat jalan ini jalan langsung udah benefitnya iya begini terus buat lewatinnya mesti udah ada mipel lu udah harus jalan satu langkah baru bisa lewat oke tapi bukan waktu lu jalan ini langsung gerak ya pake movement point lagi ini toku nya udah ada yang aktif lah ya iya udah ada yang keinjek iya 2 separate movement point satu dua nah kalo untuk ini berarti harus udah jalan dua langkah udah ada dua yang dipasang ya dua langkah juga nah sama untuk bitoku ini ada kalo gak salah ada tujuh macem ini set collection juga ini set collection juga oh bergantung punya berapa banyak di akhir game yang berbeda yang berbeda dapet pointnya segitu nah ini bisa dilihat hitungannya oke walaupun gak dilangkain ini apa mesti dilangkain banget? gak, punya aja punya aja soalnya kan punya mesti ambilnya disini doang hmm 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 ketiga ini tempat buat rebut turn order kayak yang tadi gue udah bilang ini buat ambil amulet semuanya amulet hmm ini buat ambil satu resource apa aja oke tapi ini tipe ya lalu ini buat jalan hmm nah ini tuh caranya buat ambil kalo gak salah kartu objektif ini ini bisa ambil dua pilih satu tapi ambil dua kebuka kan? ambil dua gue tambahin vp doang ini ambil dua pilih satu tapi kalo lu gak suka dua-duanya lu bisa balikin ambil dua lagi enggak ambil satu resource oh oke kalo gak suka jadi kan mungkin ada yang objektifan lu gak sekelarin iya jadi ya bisa lu balikin dua-duanya atau ambil resource hmm lalu ya tergantung yang udah dulu di mana temen-temennya bakal berubah next one tempat keempat ini simple cuma ambil resource aja oh tapi tetep balik lagi resource yang buletan begini cuma refer keempat yang kalo apakan-apakan gini iya nah tempat terakhir ini ini buat untuk bikin bangunan dan untuk bikin ambil kristal hmm oh ya nah bangunan ini yang harus diperhatikan contohnya ini ya kalo diliat di bawah setiap area hutan ini kan ada simbol bangunan yang berbeda iya harus lihat disini warna apa kemudian bisa taruhnya di spot spot itu hmm kalo udah ketutup udah ya udah ketutup gak bisa dipinta gak bisa tergantung warnanya apa cuma bisa taruh disitu hmm dan kalo udah sama lu di hutan itu bakal langsung maju sejumlah langkah yang disini oh oke jadi kalo gue taruh disini maju dua langkah yang mana aja kan bisa pilih nggak di tempatnya itu oh di tempat yang ini iya jadi kalo gue mau majuin disini gue harus taruh disini oh oke nah lalu ini maksudnya apa kalo lu punya dadunya 3 atau lebih besar atau siapapun punya dadunya 3 atau lebih besar bisa dapet benefit yang ini which is crystal yang belum gue jelasin oke nah tapi kalo orang lainnya pake bangunan lu lu bisa dapet 1 point atau ambil 1 amulet lu nah cara bangunnya cost tapi kan kalo lili liat kan tilenya gak ada costnya nih costnya liat di player boardnya hmm bangunan harus dibangun dari kiri ke kanan dari sini ke kanan iya ini ini buat tanda bangunan kita iya buat tanda bangunannya karena setiap bangunan yang lu bangun ada VP nya juga iya iya ada yang di refresh ini ga di refresh termasuknya ini jualan sampe end of the round yang ini end of the round ini end of the game yang ini belum gue jelasin tapi ini lebih kayak end game gitu ini kan untuk bangunan nah untuk kristal ini ada 3 macem satu yang ungu ini income di awal setiap ronde waktu ambil ini kan harus banyak resource lalu bisa taruh di salah satu spot yang di atas kalo lu liat disini ini ada tandanya untuk pisa ungu atau kuning jadi kalo gue taruh disini otomatis orangnya bangunan oh jadi ini lagi yang ini setiap kali lu ambil action itu dapet VP nya segitu oh oke ini setiap kali ambil kartu vision ini dapet 2 nah yang terakhir ini yang pink kan tadi gue bilang pink nya kan taruh di pink nya kan taruh di pink nya kan taruh di salah satu spot samping kartu iya setiap kali taruh kartu kesitu efeknya jalan dapet dapet 1 sake ini sake nah di akhir setiap ronde kan kita bakal udah ada 3 kartu nih jadi setiap orang punya action nya tuh 6 sampe 9 lah kan pasti main 3 kartu 3 ada 2 mau cross atau enggaknya terserah kalo kamu mau bisa juga dibangunin jadi ini pakai ini lu bakar 1 pilgrim untuk ngebangunin kamu bakar 1 pilgrim terus langsung unlock terus lu langsung bisa pake langsung bisa pake tanpa harus ada kartu dulu lalu tadi kan yang habis cross the river kan baru gue jelasin 2 ini kan nah yang ketiga ini lu ada 4 opsi tapi misalnya pilih 2 yang berbeda yang pertama ini ikonnya udah pernah dong ambil vision card yang ini buat majuin kalo udah mau 1 step gimana aja nah yang ketiga ini batu-batu yang daerah terakhir yang belum jelasin di player boardnya oke awal game setiap orang bakal dapet 1 random ini kalo lu punya satu ini kan taruh disini ada dong pilgrimnya selain lu kirim buat jalan disini juga lu kirim ke samping batunya banyak kerjaan dengan cara dengan yang itu ya iya tapi tergantung lu pilgrimnya di samping batunya ada berapa batunya bakal scoring itu sebanyak sebanyak jumlah pilgrimnya di samping jadi kalo pilgrimnya ada 3 disini batunya bakal scoring 3 kali kriterianya biasanya lihat dari jumlah spirit jadi ini kan spirit hijau nih ini spirit biru spirit ungu ini walf bisa menggantikan satu jenis spirit apa aja tapi misalnya kalo lu udah tentuin ini hijau lu gak usah pake itu lagi untuk biru make sense dong nah batu itu taruhnya harus dari kiri ke kanan kalo lu liat kan paling kanan bisa buat 3 orang tuh kalo lu liat kan yang paling kanan kan ada 3 spot nih iya paling kiri ada 3 spot kalo tengah tangannya kan cuma 2-2 tapi peraturannya harus dari kiri ke kanan jadi gak boleh langsung skip kesini dan kalo kalo ambil action taruh pilgrimnya kalo ada icon begini berarti harus bayar 1 resource jadi kalo pilgrim itu ditaruh tadi dari action yang ini nah ini yang ini buat taruh pilgrim pilgrimnya bisa kemana aja iya oh dia bisa ditaruh dimana aja misalkan dia liat ini kayaknya lebih oke taruh disini bisa bisa tapi kan kalo belum ada batu mesti ada batu dulu gitu kan iya maksudnya make sense nya lu taruh di tempat yang udah ada batu kalo untuk batu ini ya langsung ambil 1 batu disini taruh disini kalo ngambil batu gak usah bayar gak usah bayar dan batunya cuma 9 gak bakal refill lagi oh this is it dari game setiap orang starting nya 4 dan ada 9 lagi buat direbut nah kan habis semua orang pas bakal diliat dari 3 kartu yang lu mainin kan ada di paling bawah ini kan ada vp nih oke kalo jumlah kartu di deck tangan, display dan discard lu ada 5 atau lebih lu boleh trash salah satu yang lu mainin ondrey itu buat ambil vp yang dibawahnya oh gimana gitu bisa di trash kartunya oh dibuang dibuang buat dapat benefit yang dibawahnya kalo dari starting dari yang ada disini ya dimainin oh bukan yang di discard ya bukan cuma dimainin jadi dari yang dimainin ada 5 vp jumlahnya ada 5 kartu ada 5 kartu gak dari draw deck kita ada 5 kartu dipasang 3 terus nanti at the end of the round terus nah soalnya starting nya pasti kita draw 4 dan discard 1 kan dan ada 3 jadi kalo jumlah kartu di dan mungkin kan ada ambil kartu dari sini jadi waktu jumlah kartu di draw deck dan dimainin di tangan dan discard ada 5 atau lebih lu boleh trash salah satu kartu yang lu udah mainin ondrey itu gua dapet benefit dapet vp nya dapet vp nya dapet vp nya oke buat cuci kartu lah itu lah iya sama liat ini kan 2 jenis spirit nya sama nih tapi benefit nya beda oh ini maksudnya draw 1 kartu dari deck oke nah kalo liat kan di starting semuanya pasti dapet 3 vp ini flat kalo yang lu ambil disini beda beda ini tergantung setiap kartu vision yang lu punya 2 vp tapi maksimum 12 pas di discard itu ya pas lu trash eh di trash ya jadi lu harus mainin kartu dapet kartunya harus dimainin dan lu harus memilih buat trash itu dan diliat dan diliat jumlah kartu ini nya langsung poin ya iya kalo ini jumlah spirit lu ini flat 6 vp oke nah sama walaupun misalnya lu punya batu yang ini nih ya tapi lu punya kartu ini lu udah trash simbolnya masih dihitung oh jadi waktu lu trash lu taro disini lu taro disini di buka jadi tetep dihitung ya dihitung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati muka ini 3 jenis action pertama main kartu kedua taro dadu ketiga cross tidak tiga jenis Maksudnya orang lain selesai kita bisa lanjut Contoh kalo misalnya yang ini udah cross the river 3 jadi 2 kan Terus ada 1 orang lagi taro lagi di situ Itu bisa bawa Nanti Nanti Kalo ini masih kosong Dia bisa lang Kesini kan Gak usah Gak kena block kesini kan Gak kena block Oke oke Jadi misalnya ada orang yang gak usah cross Dan harusnya udah obvious Satu gak usah cross lah kan gak usahin turunnya Tapi itu kalo walaupun satu juga bisa pasang medallion anytime kan untuk naikin pipnya kan Pake medallionnya harus waktu taro Pas waktu taro gak bisa disini ya Jadi sama kelewatan kayaknya Waktu taro dadu bisa pilih mau naikin gak pake medallionnya Gak dibatesin satu aja bisa lu pake semuanya buat jadi 6 Oh tapi jangan lupa nih Kalo you mau dari sini Kalo misalnya you 6 ya Kesini Ini bukannya jadi 5 ya Ini jadi 3 ya Ini jadi 3 ya Jadi rugi loh Boleh tuh bro Jadi untuk springnya bakal draw sampai ada 4 kartu Kartunya ini tangan gak bakal di discard ya Sampai di akhir ronde sebelumnya Tambah aja Tambah sampai 4 Discard 1 dan 3 itu lu pegang Dan dapet semua income dari kristal ungu Oke Nah Summer itu yang actionnya tadi Yang tadi gue bilang Sampai semua orang udah pas Terus masuk ke autumn Masuk ke autumn itu Autumn sebenernya cuma buat Tentuin turn order lagi Oke Jadi ada lagi disini Ya disini Nah lalu winter itu Semua dadu balik dari papan Tanpa ubah beatnya Dan yang tadi gue bilang Kalo lu punya 5 kartu Dari kombinasi 4 tempat itu Bisa trash salah satu kartu Buat ambil benefitnya di bawahnya Iya Lalu semua kartu yang di playboard Dan mungkin kalo lu trash satu Sisa 2 Masuk ke discard Oke Lalu Ini bakal round trackernya maju Dan mulai Dan semuanya Iya maksudnya udah winter Winter Orang maju Winter yang tadi Yang clean up Sambil dadunya semua Maju Dan semua tempat yang kosong diisi Oke Sorry saya belum jelas Waktu kita Ngambil kartunya tuh gimana Yang di discard Ambil kartu yang di trash Atau ambil kartu yang awal Ya contoh kita udah trash nih Nah nanti abis gitu Kan kita nih ada satu nih Yang Yang bisa dipakai kan Di kocok lagi Sisanya itu yang disini semua di kocok lagi gitu Ini pasti harus di draw kan Iya jadi misalnya begini Oke Ini kan satu Iya Terus yang tiga Tiga ya ambil semua Pilih lagi Oke Yang discardnya bakal di kocok Ya tapi kan ini Tiga Kalau yang di tangan Kan tadi misalnya saya Ngambil beli-beli ini nih Itu kan di tangan Langsung di tangan ya Itu harus Jadi Saya refill jadi empat atau Refill jadi empat Ini ga di discard Jadi misalnya begini Kan ini di discard Terus Satu Tambah lagi Tambah lagi dua dari discard Itu tau di deck lagi ya Oke oke Jadi yang di tangan Ga di Ga apa Ga di buang ya Tentu Tentu Ya Ya Bangun bangun aja Bangun bangun Strategi pas di pasnya apa nih Strategi pas di pasnya apa Lepas itu gue main pilgrim sih Pilgrimnya terus gue ada spirit yang kasih lu VP tergantung berapa banyak orang disini Terus gue jadi 4 ronde dapet 12,11,11, dapet 48 ronde dari situ Waduh Tapi ya jeleknya kartu yang lebih bagusnya ini gue trash dulu setiap ronde Kita mesti tau dulu yang ayo lulus banget Tergantung munculnya gimana dulu, saya tergantung decknya juga kan Yang Kitsuni Sama nanti kalo ada ikon yang belum dijelasin itu karena emang ada di kartu yang ga di starting hand Nanti kalo ada ikon yang ga ngerti bisa tanya aja Jadi kita play Dapet benefitnya Terus ini kan lock Terus ini bakal bisa dipake Oke gitu kan Apa gue jalan dulu ya? Jangan dong Gampeng dong Saya ga mau jalan dulu Ya udah kamu mau terakhir ya, aku jalan dulu Gampeng ya? Jangan dong Waduh Gampeng aja Game nya ga susah Banyak pilihan aja Iya banyak pilihan dan Sama game nya Kalo lu semuanya melakuin dikit-dikit Agak ga tau sih fitnya Dua kali lagi Mereka 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 Mereka